Warganet dibuat heboh adanya salah satu akun Facebook yang menghina Harianto Tuna, Oan, sang juara di ajang dangdut Akademi 6 asal Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Akun bernama Sinar Dahlia itu mengatai wajah Oan seperti orang yang mau buang air besar saat bernyanyi. Bahkan akun tersebut menarasikan Oan juara karena hanya modal SMS dan tak pantas maju menjadi calon Bupati Boalemo. Narasi itu diposting melalui grup info cost area kota Gorontalo dan portal Gorontalo, fall top banget suaranya enteng gak berat. Oan rasanya kayak mau berak DP muka, tulis akun Sinar Dahlia dalam postingannya, modal SMS jangan maju bapak, karena calon Bupati bukan pake SMS, bukan apa jujur DP suara masih kurang, mau komper deng T. Ismail masih merdu T. Ismail, cuma bagaimana namanya juga SMS, anggap saja macam pemilihan kemarin ini. Ada yang mau aduh skill datang saja di rumahku, biar kita baku debat A, tulisnya dalam postingan lain. Hinaan yang dilakukan akun Sinar Dahlia terhadap Oan dikecam para netizen. Setelah ditelusuri, akun Facebook yang mengatasnamakan Sinar Dahlia adalah akun bodong. Hal ini setelah tim cek fakta Dulohupa melakukan konfirmasi kepada Sinar Dahlia yang merupakan mahasiswi fakultas-fakultas olahraga dan kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo, UNG. Sinar menegaskan bahwa akun Facebook tersebut bukanlah miliknya. Akun bodong itu dibuat mantan pacarnya untuk menebar kebencian di media sosial, dia pakai foto saya dan dibuat akun bodong di Facebook. Saya merasa dihujat terus netizen karena akun itu kan pakai foto saya, ujar Sinar saat diwawancarai awak media, Senin, 4 Maret 2024. Sinar mengaku mantan pacarnya terus meneror sejak tahun 2021 setelah hubungan mereka putus, namanya Rizwan, mantan pacar, katanya dia orang NTT. Hubungan kami hanya di media sosial tanpa ketemuan. Semenjak putus, dia teror sampai dia bilang sampai kamu stres dan mati, imbuhnya. Tak sampai di situ, mantan pacarnya juga mengirim 400 paket cash on delivery, cot, tanpa dipesan oleh Sinar. Pengiriman ratusan paket bayar di tempat ini berupa barang alat-alat elektronik, lemari, pakaian, makanan hingga sepeda motor. Paket cot itu dikirim ke Kosinar yang berada di Asrama Putri Mahasiswa Nusantara UNG, Ramsis. Seluruh paket diketahui di pesan online melalui sejumlah marketplace yang dikirim menggunakan jasa pengiriman. Kemudian terduga pelaku menaruh nomor telepon korban dan pesanan tersebut dialamatkan ke tempat korban. Bukan saya juga jadi korban, tapi keluarga, teman-teman maupun dosen juga jadi korban dari kejadian ini. Saya merasa tidak tenang dan sempat mental saya terganggu, tutur Sinar. Sementara Ali Rajab selaku kuasa hukum Sinar Dahlia menyampaikan, kasus pencemaran nama baik ini sudah dilaporkan ke Polda Gorontalo. Semua bukti berupa pengancaman, capturan akun bodong mengatasnamakan korban hingga jejak digital pengiriman paket. Telah disampaikan ke petugas kepolisian, ada sembilan nomor kontak yang digunakan terduga pelaku untuk mengganggu korban. Bahkan keluarga, teman maupun dosen menjadi sasaran teror oleh terduga pelaku, ujar Ali, kami sudah lapor pengancaman dan pencemaran nama baik ini ke Polda Gorontalo paada awal Desember 2023, tapi belum ada kejelasan dari penyelidikannya. Kami harap Polda Gorontalo bisa menurunkan tim siber dan mencari jejak keberadaan pelaku, Pungkas Ali Rajab.